Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi salam sejahtera bagi kita semuanya hari ini akan membahas mungkin sama seperti yang kemarin sama kemarin kan enggak ada audionya ya sudah saya tambah audio mungkin membahasnya sama cuma review-review sejenak aja ya kemarin saya sudah membahas mengenai pendaftaran devop dan back-end developer scholarship program jadi ini program gratis ya silahkan temen-temen daftar gratis tanpa seleksi free gitu ya Nah untuk daftar teman-teman bikin akun dulu di decoding bikin akun ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya kemarin juga ya tinggal di ikutin aja terkena akun seperti apa kemudian setelah bikin akun teman-teman jangan login dulu jangan login dulu tapi langsung akses coding.com ya nanti muncul link seperti ini pendaftaran devop dan back-end developer program kemudian tinggal di klik disini ini adalah penjelasan mengenai devop dan back-end program jadi lumayan banyak ya kelas yang akan kita dapatkan program ini gratis ya kalau saya inputnya ini program-program buang duit ya cuma untuk pendidikan Indonesia ya setelah hitung-hitungan lah ya gitu jadi tinggal kita aja kemauannya mau belajar apa enggak buat belajar ini ya memang ada program devop sama back-end jadi apa namanya singgung ya ada di materinya singgung sedikit ya Nah kalau kita pilih yang devop ya itu kita akan dapat kelas belajar dasar-dasar devop sama kelas belajar jaringan komputer untuk memula ya ya waktunya 90 hari itu sekitar 3 bulan kalau kita bisa lulus nanti dapat lanjutan kelas berikutnya ya ini jadwalnya masih dibuka ya masih silahkan silahkan daftar ya mumpu gratis ini nggak bayar nggak ada kalau kita tes juga kemudian oke jadi devop dan back-end sekolasi program itu merupakan program biasanya dari AWS Amazon Web Service dalam rangka mencetak developer atau programmer Indonesia dalam bidang devop dan back-end kemudian saya yang dapat mengikuti program ini semuanya bisa ya itu bukan seluruh warga negara Indonesia baik muda sudah oke saya mau belajar aja gitu ya apakah program gratis gratis ya kemudian apa saja pelatihan di kelas yang ditawarkan ini jadi kita nanti akan belajar ini ya ketika kita daftar kita akan disuguhkan dua pilihan pilihan devop sama pilihan back-end kita boleh juga pilih dua-duanya jadi kalau kita nyentang dua-duanya kita akan dapat 5 kelas ini secara gratis ini ini kalau di akses di decoding dan nampak program ini itu sudah sejutaan rupiah saya yakin itu ya ini gratis kemudian kalau kita sudah selesai menyelesaikan kelas-kelas ini kita akan dilanjutkan dengan kelas menengah ya kelas menengahnya disini kita belajar mengenai 6 kelas ini menjadi Linux administrasi belajar implementasi CICD kemudian belajar membangun arsitektur microservice backend ini kita akan belajar mengenai arsitektur DAWS fundamental aplikasi backend dan juga menjadi backend developer expert jadi ini diselesaikan dulu sekuruh sekuruh selesai kalau tidak selesai bagaimana ya tidak apa-apa kalau tidak selesai kalian tidak akan dapat kelas berikutnya ini tapi kalau selesai bisa nanti kelas berikutnya ini begitu ya kemudian kan ini ya kelas dasar devop itu apa saja yang kita pelajari ya ini kita coba seperti apa nah ini seperti ini tuh jarang yang tahu gitu loh jarang yang tahu jarang yang mau makanya saya punya channel yang mungkin tidak terlalu besar tapi ya semoga aja dengan channel saya tidak bisa membantu ya membantu menginformasikan kepada teman-teman mahasiswa maupun teman-teman yang lain untuk memanfaatkan program ini silabusnya ini ini silabus belajar devop ya persiapan belajar kemudian menangani devop prinsip devop program web ini saya sebenarnya ingin bahas ya ketika saya belajar ini ingin saya dokumentasikan tapi ini terkait sama haki ya hak 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 miliktuanya decoding tidak perlu dipublikasikan makanya yang saya publikasikan adalah cara mendapatkannya nah ini teman-teman cara mengerjakannya kita sharing lah ya kita sharing sendiri di di komentar maupun di group saya ingin bikin sebuah group sebenarnya buat teman-teman yang ketika ngambil ini kemudian kesulitan di tengah jalan gitu ya nah decoding itu menurut saya kelemahannya nggak ada atau mungkin bukan kelemahan ya settingnya seperti itu ya jadi kita belajar tekstual nggak ada video di dalamnya buat penjelasannya ini kita harus memahami harus membaca mau membaca memahami instruksi di dalam kelas sebenarnya disediakan diskusi room buat diskusi kadang-kadang itu menjadi kendala buat yang nggak suka baca itu menjadi kendala ya makanya saya ingin bikin sebuah group nanti bisa digunakan untuk sharing-sharing pengalaman mungkin kalau setelah kita mengerjakan kursus di decoding kita membuat video pengalaman ketika baca di coding mungkin itu bisa 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 kita akan hakimin itu ya seperti itu aja mungkin saya akan bikin konten seperti itu ya terima kasih itu aja saya harap teman-teman bisa ambil kesempatan ini ya kesempatannya ini mumpung gratis ya ketika teman-teman daftar di sini ya kliknya daftar di sini ya klik daftar kemudian ini diisi semuanya email password ini kalau sudah punya akun decoding masukkan kalau belum punya bikin akun baru gitu ya nanti pilih learning part boleh boleh pilih satu aja atau boleh pilih dua-duanya gitu kemudian data pribadi ini kemarin saya coba menggunakan nomor HP yang nggak bener ya saya salahkan karena juga masuk jadi nggak usah bingung ya kita tidak bikin tuli yang iya cukup ya silahkan silahkan mendaftar nanti kalau teknisnya bisa lihat di video sebelumnya ya selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi terima kasih